Oke sekarang kita melihat ke area yang lebih luas keluar inilah tempat tinggalnya orang-orang Terus kita laut mati mereka sudah mustah ya oleh tentara Romawi ya tapi kira-kira sekitar tahun 1945 itu ada seorang anak suku Badu ini yang sementara menggembalakan kambing domba disini tau-tau dia ya lempar-lempar batu tau-tau dia mendengar ada bunyi tembikar pecah Bunyi tembikar pecah dia lalu masuk ke gua itu dan mencoba melihat apa yang ada disitu ternyata dia menemukan gulungan naskah yang sangat tua dan dia tidak tahu itu apa Ya akhirnya dia jual naskah itu beredar di pasar bebas akhirnya dibeli oleh seorang imam gereja ortodoks Dan akhirnya sampai ke tangan seorang yang namanya Elia Sarsukenik diadakan penelitian sedemikian rupanya ternyata tau itu adalah gulungan Alkitab Dan ternyata gulungan Alkitabnya itu dari sini maka diadakanlah penggalian besar-besaran di wilayah Kumran ini Nah ternyata setelah penggalian besar-besaran mereka bukan hanya menemukan gulungan-gulungan kitab Tapi menemukan suatu seperti kampung disini dan dari catatan yang ada itu adalah komunitas eseni itu Komunitas eseni ini adalah komunitas yang mengundurkan diri dari kehidupan ramai Dan karena konflik di Yerusalem kepemimpinan di Yerusalem imam besar Mereka mengundurkan diri ke laut mati Membentuk komunitas dan membaktikan hidup mereka hanya untuk agama Nah maka disini kita lihat ada tempat mandi mereka Tempat mereka berkumpul, ruang makan malam Ya semua banyak ya kalau mau di periksa satu-satu ya Nah nanti setelah penggalian-penggalian itulah baru di sekian gua disini Itu mereka akhirnya menemukan banyak naskah-naskah alkitab dan naskah-naskah yang lain Dan itulah yang dikenal sebagai Dead Sea Scroll Naskah Laut Mati Dan ternyata naskah-naskah alkitab yang ditemukan disana Itu seluruh kitab perjanjian lama Kan perjanjian baru belum ada ya Seluruh kitab perjanjian lama minus kitab Esther Dan itu berasal dari sekitar abad yang kedua sebelum masih Ya sekitar 200 tahun lah Dan dari situlah kita membandingkan naskah laut mati itu dengan naskah-naskah masoretis Yang menjadi dasar penerjemahan alkitab-alkitab sebelum tahun 1945 Dan hasil penemuan ini memberi konfirmasi bahwa Alkitab yang kita punya sekarang yang didasarkan pada naskah masoretis Ternyata tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan alkitab yang 200 tahun sebelum Yesus itu Jadi kebenarannya 99 Akuratnya 99,5% Ada beberapa kesalahan kata di dalam Tapi itu kesalahan yang minor dan bukan pada hal-hal yang penting Di sepanjang wilayah inilah Naskah